Presiden di dalam rapat internal reforma agraria dan penyelesaian masalah pertanahan tanggal 21 Desember tahun 2020 dalam rapat internal ini Presiden mengamanatkan supaya dilakukan pelepasan tanah untuk rakyat pada aset negara yang secara faktual sudah ditempati selama puluhan tahun kalau di desa Satak sudah masuk puluhan tahun enggak bang? saya dengar kan ada kaitannya dengan peristiwa tahun 65 ya jadi memang sudah puluhan tahun masyarakat menguasai dan mengusahakan tanah di desa Satak ini ini kutipannya sebagai berikut ini kata Presiden Jokowi permasalahan tanah banyak terdapat di perum perhutani dan PT Perkebunan Nusantara atau PTPN oleh karena itu Menteri Badan Usaha Milik Negara Menteri BUMN agar membuat kebijakan mengenai hal tersebut mengingat lahan yang dimiliki perum perhutani dan PTPN jumlahnya mencapai 3,5 juta hektare Presiden mengamanatkan demikian bahwa upayakan agar lahan tersebut dapat diambil sedikit untuk rakyat karena pada kenyataannya di lapangan rakyat telah menempati kawasan di dalam hutan maupun di pinggir hutan selama puluhan tahun fakta di lapangan telah terlihat nyata oleh karena itu lahan tersebut agar dilepas untuk rakyat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati